Intro Ya benar-benar masih bersama kami di Insert Update Untuk berita selanjutnya kita punya berita yang datang dari Deddy Kabushar dan juga Aska Yang kemarin pada saat libur lebaran ini mendatangi rumah Cika Jessica di Bandung Ini dengan menggunakan helikopter Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Syarini ketika itu Syarini pulang dari Sukabumi ke Jakarta Juga menggunakan helikopter Mungkin ini karena untuk menjari kemacetan kali ya Tapi seperti apa sih cerita selengkapnya dari mereka langsung saja ini di update untuk Anda Mentalis Deddy Kabushar baru saja menghabiskan masa libur lebaran di Bandung, Jawa Barat Kedatangannya ke kota Kembang bersama sang putra Aska Nio Nikola Kabushar Telah lain adalah untuk menemui Cika Jessica Saya liburan kemarin ke Bandung sama Aska Kebetulan menunjukkan Cika tiga hari di Bandung Pas habis lebaran, sehari setelah lebaran Ada yang berbeda dari liburan Deddy kali ini Pasalnya mantan suami Kalina Oktaran ini memilih jenis transportasi lain yang anti-mainstream Untuk menjangkau jarak Jakarta menuju Bandung Bukan melalui jalur tol ataupun kereta api Melainkan pesulat profesional ini baru saja menikmati berpergian ke Bandung dengan helikopter Pak Ayal, Deddy pun terhindar dari kemacetan arus lalu lintas Yang saat itu sedang dipadati oleh para pemudik maupun wisatawan Saya sewa helikopter buat ke Bandung Cuman gak saya tempelin stiker Setelah ditelusuri, rupanya Deddy menggunakan jasa perusahaan salah satu penerbangan Yang diketahui melayani perjalanan rute Jakarta menuju Bandung Dengan biaya lebih dari 15 juta rupiah untuk sekali perjalanan Lantas, apa sebenarnya yang membuat Deddy rela merogoh kocek lebih dalam? Sebenarnya konsep naik helikopternya juga karena begini Karena waktu itu saya ngajak Aska ke Bandung Ini nemuin Kak Sika Terus, kalau buat dia ke Bandung doang kan Yang ngapain dia mendingan luar negeri gitu misalnya kan Tapi, jadi saya nge-twistnya adalah kita ke Bandung yuk Tapi, tapi kita naik helikopter gitu Jadi, jadi dia, wow, ya, ya, gitu Wow, pertama kali terbang naik helikopter, dia senang banget gitu Pulangnya tidur Tidur Masuk, tutup pintu, hilang Aska senang banget Aska senang banget Soalnya kita ke helikopter, jadi kuburan Ceria banget ya, soalnya emang, iya ya Aska senang banget pertama kali naik Saya juga, saya basicnya juga pertama kali naik helikopter Kalau pesawat, private jet tuh saya pernah sebenarnya Nah itu gimana bedanya? Kalau private jet tuh kan sama kayak Sama kayak, sama kayak pesawat gitu Tapi, cuma berapa orang gitu Dan, Nengok kan kacanya segini gitu Kalau helikopter tuh ada kaca semua gitu kan Terus, kayak mau perang gitu Dan terbangnya kan kalau pesawat, ngeng gitu Kalau ini kan naik ke atas kan, dan ketinggiannya itu nggak tinggi. Jadi ketinggiannya itu 400 meter dari tanah, sekitar sejam. Jadi kita masih bisa ngeliat gedung di bawah itu, kita masih bisa ngeliat. Jadi kita tahu nih, gedung kelihatan, gunung kelihatan, lewatin gunung itu gunungnya kelihatan. Jadi kalau buat pemandangan lebih enak naik helikopter, kalau nggak takut ya. Kalau nggak takut lebih enak naik helikopter. Setelah Deddy Corbusier yang mehebohkan saat menggunakan helikopter saat berlibur ke Bandung, selebriti cantik Rini Fatimah Jailani, atau yang lebih dikenal dengan nama Syarini, menambah jajaran selebriti yang berpergian dengan menggunakan alat transportasi mewah. Penyanyi yang menjuluki dirinya sebagai prinses ini, memiliki pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan Deddy Corbusier yakni dengan menaiki helikopter. Syarini yang mudi ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat, kemudian menyewa helikopter untuk kembali ke Jakarta usai bersih naturatif. Ia memperlihatkan keberangkatannya via udara melalui akun sosial medianya pada 11 Juli 2016. Dalam wakil Instagram pribadi miliknya, pelantun lagu sesuatu ini, memposting sebuah video yang menampilkan momen saat di mana dirinya sedang bersiap akan menaiki sebuah helikopter. Syarini yang mengenakan kemeja biru dengan rambut dibiarkan terurai, sengaja menewa helikopter untuk menghindari kemacetan. Namun Syarini tidak sendiri, ia juga mengajak asistennya kembali menuju ibu kota. Dalam video tersebut tertulis di caption, Bye Bye Sukabumi, Bye Bye Macet. Yang semakin menarik perhatian dalam helikopter yang ditumpanginya tersebut dengan jelas tertera tulisan, SJR Prinses Syarini yang membuat kagum para netizen. Tidak lama dari unggahan peberangkatannya tersebut, Syarini kembali memamerkan dirinya saat akan mendarat di Jakarta. Sontak saja follower Syarini pun heboh melihat tingkah laku Syarini tersebut. Pemilik jargon cetari itu memang selalu memiliki cara untuk membuat sensasi. Konsep naik helikopternya juga karena begini, karena waktu itu saya mengajak Aska ke Bandung. Ini menemukan Kak Sika, terus kalau buat dia ke Bandung doang kan ya ngapain ya, dia mendingan keluar negeri gitu misalnya kan. Tapi jadi saya ngetwistnya adalah kita ke Bandung yuk, tapi kita naik helikopter gitu. Jadi dia, wow, pertama kali terbang naik helikopter dia senang banget gitu. Pulangnya tidur, tidur. Masuk, tutup pintu, hilang. Aska senang banget, Aska senang banget. Soalnya kita ke helikopter, jadi ke kumuran. Jadi ya banget ya, soalnya emang, iya ya? Jadi diberapa kali ya? Aska senang banget pertama kali naik. Saya juga, saya basicnya juga pertama kali naik helikopter. Kalau pesawat, private jet tuh saya pernah sebenarnya. Nah itu gimana bedanya? Kalau private jet tuh kan sama kayak, sama kayak pesawat gitu. Tapi cuma berapa orang gitu. Dan neger kan kacanya segini gitu. Kalau helikopter tuh udah kaca semua gitu kan. Terus kayak mau perang gitu. Dan terbangnya kan kalau pesawat nyeng gitu. Kalau ini kan naik gitu ke atas kan. Dan ketinggiannya tuh nggak tinggi. Jadi ketinggiannya tuh 400 meter dari tanah. Sekitar sejam. Jadi kita masih bisa ngeliat gedung di bawah tuh, kita masih bisa ngeliat. Jadi kita tahu nih gedung kelihatan, gunung kelihatan, lewatin gunung ke gunungnya kelihatan Jadi kalau buat pemandangan lebih enak naik helikopter Kalau gak takut ya, kalau gak takut lebih enak naik helikopter Setelah Deddy Corbusier yang mehebohkan saat menggunakan helikopter saat berlibur ke Bandung Selebriti cantik Rini Fatimah Jailani atau yang lebih dikenal dengan nama Syarini Menambah jajaran selebriti yang berpergian dengan menggunakan alat transportasi mewah Penyanyi yang menjuluki dirinya sebagai prinses ini Memiliki pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan Deddy Corbusier yakni dengan menaiki helikopter Syarini yang mudi ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat Kemudian menyewa helikopter untuk kembali ke Jakarta usai bersinar terakhir Ia memperlihatkan keberangkatannya via udara melalui akun sosial medianya pada 11 Juli 2016 Dalam akun Instagram pribadi miliknya, pelantun lagu sesuatu ini Memposting sebuah video yang menampilkan momen saat dimana dirinya sedang bersiap akan menaiki sebuah helikopter Syarini yang mengenakan kemeja biru dengan rambut dibiarkan terurai Sengaja menyewa helikopter untuk menghindari kemacetan Namun Syarini tidak sendiri, ia juga mengajak asistennya kembali menuju ibu kota Dalam video tersebut tertulis di caption, bye bye Sukabumi, bye bye macet Yang semakin menarik perhatian, dalam helikopter yang ditumpanginya tersebut dengan jelas tertera tulisan SJR Prinses Syarini yang membuat kagum para netizen Tidak lama dari unggahan keberangkatannya tersebut, Syarini kembali memamerkan dirinya saat akan mendarat di Jakarta Sontak saja follower Syarini pun heboh melihat tingkah laku Syarini tersebut Pemilik jargon cetara itu memang selalu memiliki cara untuk membuat sensasi Oh begitu maksudnya Ya jadi tadi Om Deddy ini bilang bahwa helikopternya tidak ditambilkan stiker Mungkin tidak sempat kali ya, karena Syarini kan tadi agak bagus stikernya gitu SJR Syarini gitu Tapi oke lah untuk Deddy Kobuser dan juga Syarini kan agak cukup lumayan mewah ya Lebarannya kemarin mudiknya dengan menggunakan helikopter Nah selanjutnya kita punya berita dari beberapa selebriti yang tidak kalah mewahnya juga dalam mendadani buah hatinya mereka Siapa saja mereka nanti akan kita hadirkan beritanya Jadi jangan kemana-mana tetap di Inside Update Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!